PEMBICARA 1 Dalam rangka mengantisipasi terjadinya keributan di TPS 9 Desember 2020 mendatang, Mapolres Sarulangun menggelar simulasi pengaman pemilih dan perhitungan suara di TPS. Dalam simulasi ini, warga dan KPPS di Kabupaten Sarulangun terlihat bersih tegang, dan hal ini menjadi tugas dari TNI Polri dalam rangka pengamanan TPS tersebut. Untuk pengamanan pada hari pemilihan 9 Desember 2020 nantinya, Kabak Ops Polres Sarulangun Kompol Abastari mengatakan, Polres akan melibatkan 259 orang personil dalam pengamanan di TPS, 94 personil diantaranya merupakan bantuan dari Polda Jambi. Simulasi pengamanan Pilgob Jambi ini digelar agar setiap personil tahu apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya saat pemilihan. Seperti adanya larangan bagi setiap personil kepolisian masuk ke dalam TPS, kecuali diminta oleh KPPS. Untuk melihat bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawab Polri dalam hal pengamanan TPS, mereka nanti sudah tahu apa tanggung jawabnya, apa kewenangannya, dan bertanggung jawab kepada siapa dalam hal pengamanan TPS. Salah satu unsur di pengamanan TPS yang harus diketahui oleh anggota yang melaksanakan pengamanan TPS adalah mereka tidak boleh memasuki area TPS kecuali diminta oleh KPPS karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam.